Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal tentang mikrometer skrup. Jadi di sini ada benda, kemudian diukur dengan mikrometer skrup. Kita akan membacanya. Jadi di sini sudah diketahui delta X. Jadi X sama dengan X0 plus minus delta X. Sedangkan delta X ini sudah diketahui. Itu sama dengan 0,005 mm. Nah, untuk ini berarti kita tinggal cari X0-nya saja. Maka kita cari X0. Cara cari X0-nya kita cari SU-nya dulu. Sekala utamanya ini. Nah, di sini kita cari skala sampai di sini ya. Kalau ini 5, berarti ini 6, ini 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena di bawahnya tidak ada garis lagi, berarti ini 7. 7 mm ya. Kemudian skala noniusnya, itu adalah skala yang sejajar, itu adalah 3, 1. Nah, 3, 1 ini kita tulis di sini, 3, 1. Kemudian dikalikan dengan NST. NST-nya itu adalah 0,01 mm. Jadi, kita kalikan 0,01 sama dengan 0,31 mm. Nah, ini kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 7,31 mm. Nah, maka kita bisa tuliskan. Berarti X0-nya adalah 7,31 mm. Kita tulis di sini, 7,31 plus minus 0,005. Nah, di sini tambahkan 0-nya agar ada 3 angka di belakang koma. Kasih satunya mm. Jadi, inilah jawabannya ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.